Intro Halo selamat pagi Sobat Sehat Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan Berjumpa lagi tentunya di program Ayo Sehat Dengan sejumlah informasi dan inspirasi seputar dunia kesehatan Sobat Sehat, pernah mendengar depresi atau mungkin mengalaminya? Ya, depresi merupakan gangguan suasana hati Yang dapat menyebabkan perasaan sedih dan dapat menghilangkan semangat Namun, bagaimana kita dapat mengetahui seseorang sedang mengalami depresi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita akan membahasnya pagi ini dengan dokter spesialis kedokteran jiwa yang akan hadir nanti Tapi sebelumnya, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto Sobat Sehat, pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini Tingkat masyarakat yang mengalami depresi cukup tinggi Perhimpunan dokter spesialis kesehatan jiwa Indonesia mencatat Terdapat peningkatan kasus depresi hingga 57,6% di pandemi ini Berikut informasinya untuk Anda Sobat Sehat, pandemi COVID-19 saat ini banyak membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat Bahkan dampak menurunnya aktivitas yang cukup signifikan Membuat sebagian masyarakat cenderung depresi Dikarenakan terlalu lama berada di rumah Depresi yang dialami orang dewasa biasanya cenderung menurunkan aktivitas Dikutip dari laman p2ptm.kemenkes.go.id Kementerian Kesehatan Depresi merupakan sebuah penyakit yang ditandai Dengan rasa sedih yang berkepanjangan Dan hilangnya minat terhadap kegiatan yang biasanya dilakukan Tanda berikutnya adalah berhenti melakukan kegiatan sehari-hari Dan dialami selama 2 minggu lamanya Perlu Sobat Sehat ketahui Depresi bukanlah suatu hal yang wajar Bahkan depresi dapat dikategorikan dalam gangguan kesehatan jiwa Beberapa gejala depresi yang kerap dialami masyarakat di masa pandemi saat ini Yaitu Tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit Kehilangan nafsu makan Hilangnya ketertarikan pada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan Mudah merasa lelah, tidak bersemangat, dan merasa putus asa atau tidak berdaya Dikutip dari laman detik.com Secara umum, gangguan kejiwaan dibagi dua jenis Yakni psikotik dan non-psikotik Pasien dengan gangguan jiwa psikotik Biasanya tidak bisa menilai dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya Sehingga harus menjalani perawatan Sedangkan pasien gangguan jiwa kategori non-psikotik Masih dapat menilai dirinya sendiri dan lingkungannya Dirinya hanya mengalami depresi dan kecemasan yang berlebihan Seperti yang banyak dialami orang di tengah pandemi COVID-19 ini Lalu dari laman halosehat.com Depresi dapat dikategorikan dalam kelompok usia Yaitu anak-anak, remaja, dan lansia Depresi pada anak umumnya terlihat dari perasaan yang sedih Dan cenderung ingin selalu dekat dengan orang tuanya Kondisi ini membuat anak-anak malas untuk sekolah dan beraktivitas Lalu pada orang dewasa atau remaja Remaja yang mengalami depresi Biasanya lebih mudah emosi atau marah Merasa sensitif dan menjauh dari pergaulan Bahkan lebih jauh lagi Depresi yang dialami pada usia remaja Rawan terjerumus pada penggunaan narkoba atau alkohol Karena tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Lalu yang terakhir Depresi pada lanjut usia Walau pada umumnya Gejala depresi yang dialami oleh orang lanjut usia Tidak jauh berbeda dengan dewasa Akan tetapi dapat muncul gejala lain yang mengikuti Seperti mudah lelah, pikun, atau mudah lupa Dan muncul keinginan untuk mengakhiri hidup Namun, Sobat Sehat perlu ketahui Bahwa depresi bisa dicegah dan diobati Sehingga tidak ada akhir yang sedih Nah Sobat Sehat, informasi tadi Setidaknya dapat memberikan gambaran Bagi Sobat Sehat sekalian Dalam mengenali gejala depresi Kita akan bahas lebih dalam Lagi mengenai depresi dan bagaimana cara menanganinya Bersama dokter spesialis kedokteran jiwa Jangan kemana-mana Ayo Sehat akan kembali setelah jeda berikut Masih di Ayo Sehat Seperti janji saya tadi Sobat Sehat kita telah menghadirkan Seorang psikiater, dokter Danardi Sosro Sumiharjo Dokter, selamat datang kembali di program Ayo Sehat Selamat sehat Oke dokter, ini kan kita sudah berbicara tadi di awal Bahwa depresi Mungkin pertama kita boleh tahu dulu gak sih Gimana cara kita mengenali atau menilai Seseorang ini terkena depresi dok Jadi kalau tadi tayangan sebelumnya Tadi sudah menjelaskan bahwa gejala-gejala depresi itu apa saja Saya kira sudah lengkap, tapi kalau saya ingin mencoba mengerucutkan bahwa Ada tiga gejala utama untuk pasien depresi Yaitu sedih berkemanjangan Jadi tadi menyebutkan kira-kira 14 hari Kemudian seseorang itu kehilangan energi, kehilangan semangat Kemudian ketiga adalah kehilangan rasa gembira Atau kalau bahasa kedokter yang sering disebut dengan anhedonia Dia kehilangan menikmati hobinya Kehilangan kesukaannya Semuanya menjadi tidak nyaman Tiba-tiba dia murung Murung, menarik diri Menarik diri Kalau gejala tambahan tadi Terus tidurnya terganggu Napsu makanya terganggu Seksual terganggu Dan yang terakhir biasanya yang sering kita khawatirkan adalah Ide-ide bunuh diri Bahkan sampai suatu tentamen suicide Percobaan bunuh diri Oke, nah dokter ini kita hadirkan kembali nih Beberapa data gejala-gejala depresi Ini kan ada tidur terlalu banyak Ternyata tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit itu juga menjadi gejala ya dok ya Sebenarnya pemicunya apa sih dok? Ya Pemicunya sebenarnya apa sih dok? Jadi pada dasarnya bahwa seseorang itu ketika Karena cemas sama depresi ini kadang-kadang juga hanya timbal balik sisi mata uang Menjadi susah untuk masuk tidur Oke Atau ketika Gelisah gitu ya dok ya? Ya, ketika kita menjadi sedih berkepanjangan itu Tidak mampu tidur dalam Hmm, baik Atau juga baru tidur sebentar Sudah terbangun Tidak bisa tidur lagi Baik-baik Nah ini kan yang kedua ada kehilangan nafsu makan Betul Tapi kadang Aku sih kurang tahu ya dok ya Kalau misalnya Nafsu makannya tiba-tiba menjadi Wah, lapar terus nih Pengen makan terus Ini bisa juga Ini bisa juga? Ini seperti tadi tidur Bahwa terlalu banyak atau terlalu sedikit Nafsu makan kehilangan Atau jadi Ada penderita depresi itu Malah nafsu makannya jadi besar Itu bisa terjadi Hmm, berarti secara kasarnya Fisik terlalu kurus Atau terlalu gemuk Itu bisa terkena depresi juga ya dok ya? Bisa, dua-duanya bisa kena Dua-duanya bisa kena depresi Oke, baik Nah ini kan yang ketiga Kurang tertarik dengan kegiatan favorit Terus ada Menarik diri ya Menarik diri Terus ada kelelahan Tidak bersemangat Ya, tadi Kaitannya dengan kehilangan Atau kita menyebutnya 4L Letih, lesu, lelah, lemah gitu Oh, ada 4L-nya 4L ya Nah, yang terakhir ini Merasa putus asa dan tidak berdaya Ya, ini ada kaitannya tadi Semangatnya hilang Terus merasa tidak berdaya Merasa tidak berguna lagi dalam hidup ini Nah itu ada kaitannya nanti Terus rasanya sudah tidak berguna hidup Ya, ingin menghilangkan dirinya Oh, itu yang justru yang malah Berbahaya ya dok ya Iya Nah, dok bicara soal pandemi Ini kan sekarang lagi pandemi Apalagi sekarang PSBB lagi Ya, baru Jawa dan Bali Orang-orang banyak yang ditahan di rumah Dan juga tentu kegiatan ini dibatasi Di luar Betul Siapakah yang rentan sekiranya Ini, mengalami depresi Jadi ini dua pukulan sebenarnya Satu pukulan bahwa Kekhawatiran akan terkena COVID Bahkan mungkin bisa terkena COVID Yang kedua adalah bahwa Karena ekonomi ini Dibelikan, dihentikan Apakah kemudian dirumahkan Atau bahkan sampai diberhentikan Tentu ini pukulannya keduanya Jadi depresi pada dasarnya Seseorang yang mengalami pukulan Pukulan yang tergolong berat Dan itu di luar Kemampuan daya tahan dirinya Maka tadi bahwa ketika Seseorang itu kemudian Terpukul dan Merasa tidak mampu Untuk menghadapi Besarnya Beban yang ada dalam dirinya Maka Dia akan mulai Muncul kejala depresi Kejala depresi Barangkali Di awali nomor satu Seseorang itu Katakanlah COVID ya Bahwa Merasa Menolak bahwa Apa benar saya Denial Menyangkal bahwa Mungkin memperiksaannya salah ini Mungkin memperiksaannya tidak benar Saya ingin ulang lagi Seperti membela diri Membela diri Jadi Tidak percaya dengan Diagnosis Katakan ketemuan bahwa PCRnya positif Mungkin menyalahkan Akesnya Bahwa mengambilnya Caranya salah Atau mungkin Bisa juga sama menyalahkan Tuhan Barangkali Nah Bulan langkah berikutnya Mungkin mulai Marah Mulai 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 menarik diri Kemudian Kalau Bisa lebih cepat masuk Kemudian mulai bergening bahwa Kalau iya bagaimana ya Kalau memang saya harus Harus Kena COVID Saya harus bagaimana ya Nah itu mulai Mulai masuk Kira-kira bisa menerima Tidak menyangka lagi Nah Berikutnya adalah Gejala depresi itu akan Muncul tadi 4L lah Maksudnya berkepanjangan lah Tidak menikmati hobi Baru muncul Tapi sebenarnya Kalau untuk rentan umur Yang paling rentan Ya kalau sekarang ini Kalau COVID Karena dikaitkan dengan Pukulan ekonomi Kemudian Usia produktif Apalagi Menghidupi Anak istri Tentu usia produktif ini Tentu usia produktif Baik Tapi saya sempat baca artikel Bahwa Masih soal pandemi Sekolah Tidak ada Tentu ini menjadi Pukulan terbarat juga Untuk anak-anak Yang masih bersekolah Baik itu SD, SMP, SMA Maupun TK Ini kan di saat mereka Bisa bersenang-senang Bersama teman Tapi mereka harus dibatesin Tidak boleh bermain keluar Apakah Ini benar nih Anak-anak tuh Depresi Betul Kalau tadi di segmen Seberapa ini Saya menyebut Cabin fever ya Bahwa Terutama anak-anak Yang lebih Lebih Bersosialisasi Lebih senang berkumpul Lebih senang bermain Sama teman-teman Yang kemudian Harus dikurung di rumah Harus Hanya ketemu dengan orang-orang Begitu saja Memang akan terjadi kebosanan Terjadi kejenuhan Dan mungkin sekali Akan timbul depresi Bisa terjadi Oke oke Nah bagaimana nih Sebenarnya cara untuk kita bisa Istilahnya mengubatilah Atau bagaimana kita Untuk Usaha pertama yang kita lakukan Jika Orang sudah mulai terkena depresi Tapi Yang dijawab duduk Tentunya Obrolan kita masih seru Sobat sehat Jangan beranjak dulu Kita akan lanjutkan Perbincangan ini Usai Jada Tetap di Ayo Sehat Masih di Ayo Sehat Sobat sehat Kita masih bersama dengan Dokter Danar Dokter tadi saya lupa mengingatkan Kita di tengah pandemi Tentu kita menjaga protokol kesehatan dok Masih pakai face shield Dan juga menjaga jarak Nah dokter Menyambung perbincangan kita Sebelum Jada tadi Untuk pengobatan Tentu kan Setiap orang itu berbeda Kalau misalnya saya Itu ada yang extrovert Dan ada yang introvert Ini untuk cara Mengobati istilahnya Atau tindakan pertama Saat mereka sudah mulai depresi Treatmentnya pasti berbeda Bagaimana dok? Betul Jadi kalau individu introvert Extrovert Tentu penanganannya berbeda Tapi jangan lupa bahwa Manusia itu karakternya Dimensinya banyak Tidak hanya soal Introvert extrovert saja Tapi bahwa Pada dasarnya Elastisitasnya seperti apa Kemudian daya tahannya Seperti apa Atau kemudian Komunitasnya support Jadi keluarga seperti apa Tapi oke lah Kalau misalnya tadi Kita berbicara di introvert extrovert Bahwa justru dengan Dilarang keluar rumah Aktivitas hanya di rumah Mungkin orang yang tipe Introvert barangkali malah Tidak ada masalah Karena memang Terbiasa di kamar Terbiasa sendiri Untuk teman-teman yang Jenis extrovert Malah lebih terpukul Karena Dia biasanya Keluyuran Dia biasanya Kongkong-kongkong sama temannya Dia menjadi harus di rumah Kemungkinan itu akan terjadi Tapi kalau tadi bahwa Seseorang yang punya Jiwa extrovert Tapi cukup elastis Cukup Cukup bisa menerima Situasi perubahan Dengan cepat Itu tentu Ya bisa saja Karena pada dasarnya Orang yang elastis itu Mau ditarik kesini bisa Tarik kesana bisa Berarti secara tidak langsung Bagaimana pendekatan Keluarga mungkin ya Pendekatan keluarga Atau dirinya sendiri Menyadari bahwa Tentu Covid ini Tidak akan seumur hidup Covid ini Saya disuruh untuk Isolasi Disuruh untuk Lebih mengurangi Kegiatan ini Paling ya Katakanlah 6 bulan 12 bulan Setahun Dua tahun Tidak seumur hidup Itu harus kita membuat Milimitasi Bahwa Saya lentur gak Bahwa kalau Satu tahun ini Banyak di rumah Bagaimana kalau Dua tahun Oh satu tahun Saya sudah kuat Moga-moga dua tahun Juga kuat Nah dari dokter Danar sendiri Mungkin Ada kiat untuk Sobat saya Tentunya Kegiatan seperti apa Yang bisa dilakukan Mungkin dengan Keluarga Keluarga inti Tentunya kan Untuk bisa menghindari Tentunya Adanya depresi yang masuk Ya tentunya Nomor satu Mengenali ya Bahwa kalau Ada keluarga kita Ada Salah satu Anggota keluarga kita Itu mengalami Seperti tadi yang disampaikan Bahwa ada sedih berkepanjangan Menarik diri Kita dekati Pada dasarnya Orang depresi itu Adalah Seperti masuk Di dalam suatu Suatu Kepompong Masuk dalam suatu Kamar tertutup Dan Dia merasa Kalau Kalau Masuk dalam Kepompong itu Nyaman Tapi Lama-lama sebenarnya Dia merasakan Ini sesuatu yang tidak nyaman Dia mau menggapai tangan Tapi tidak menemukan Cara keluar Nah Anggota keluarga itulah Yang mengeluarkan tangan Kita coba pegang Kita coba tarik keluar Tentu Secara Imajiner ya Kita keluar bahwa Kita ajak bicara Kita dampingi Kita attending Oh Bareng Attending ya Mungkin duduk bersama Mungkin Mungkin belum-belum berbicara Tapi Bahwa dia merasa bahwa Ada orang hadir di sebelahnya Kita tetap Mengajak bicara Kita Menggunakan Intonasi yang Yang datar Menggunakan Bahasa yang Kita superficial dulu Bahwa tidak bercerbal Masalahnya apa sih kamu Tidak usah langsung Seperti itu Tapi Sudah makan apa belum Mau makan apa yang Yang disukai Jadi Yang datar-datar dulu Yang datar-datar dulu ya Oke Dokter Ini kita sudah merangkum Beberapa kegiatan Yang Sekiranya dapat dilakukan oleh Sobat Sehat Ada jauhkan diri Dari ponsel Ada susun jatol Kegiatan menyenangkan Buat tangan selalu sibuk Olahraga Mainkan permainan lawas Atur segala sesuatu Dengan cermat Praktik Mindfulness Saat panik Nah ini mungkin Boleh dokter Bisa dijelaskan juga nih Karena Benar gak sih nih Sebenarnya nih Karena kan ponsel Wah Makin depresi Kayaknya berita Covid ngeberes-beres Silahkan dok Jadi Kecuali kalau memang Tidak ada teman ya Tidak ada teman yang nyata Di sekitarnya Ponsel akan membantu Betul Tapi ketika ada real Ada saudara-saudara kita Di deket kita Ada orang tua kita Ada kerabat yang lain Maka Ponsel itu harus nomor dua Nomor satu Ada real Bahwa ada orang yang Bisa diajak bicara Bisa Bercanda Bisa bermain sesuatu Membuat game Itu Itu akan Jauh lebih baik Dan tadi bahwa Meskipun agenda itu Hanya di rumah Agenda itu Kegiatan sehari bangun pagi Tapi bahwa Kita harus membuat jadwal Saya bangun pagi Mau begini Saya bangun pagi Mau main sepeda standing Saya habis itu Mau nyiram tanaman Habis itu Saya mau bermain Dengan adik saya Dengan cucu saya Itu Itu sesuatu yang Begitu bangun pagi Saya sudah punya agenda Itu berarti yang susun jadwal Kegiatan menyenangkan Ya susun jadwal menyenangkan Baik Nah Untuk yang buat tangan selalu sibuk Itu tadi Bahwa Ketika seseorang Mau masuk depresi itu Merasa sendiri Merasa Tidak mau beraktivitas Kita harus mengajak Dia beraktivitas Selalu bergerak Oke Buat sibuk Apakah tangan Apakah kaki Atau mulut Atau mungkin olahraga juga Olahraga Baik Mainkan permainan-permainan Yang bisa dilakukan di rumah Itu Itu akan Membuka Membuka kepompong tadi Bahwa seseorang tidak jadi masuk ke dalam suatu area depresi Betul-betul Nah untuk praktik mindfulness Saat panik mungkin Jadi praktik mindfulness itu adalah Mencoba membayangkan bahwa Benarkah kalau panik itu seperti ini Dan kalau panik seperti ini Saya mau bagaimana Apakah saya mau diamkan Atau Di sini ada kuman Kalau ada kuman Kenapa Kalau ada kuman itu Saya sempat disinfektan Apakah bisa mati Atau tangan saya yang saya cuci Bahwa Kita Kita menang kok sama virus Kita menang kok sama bakteri Jadi kita harus Membangkitkan bahwa Kita yang Lebih unggul Oke Berarti secara kasarnya Kita harus tetap Positive thinking Positive thinking Setuju banget Gitu Oke Dokter ini Mungkin terakhir dok Tentu ini kan Beberapa Kegiatan-kegiatan Tentu yang Pastinya Membantu untuk Menghilangkan depresi Nah Bicara soal Isolasi mandiri juga Ini tentu kan Akan membuat depresi Apalagi orang tua Yang Apalagi orang tua Yang mungkin Tidak terlalu dekat Dengan anak Bicara Sulit Untuk mendekatkan anak Anaknya juga terlalu Mengurung diri Ini kan tentu Mungkin Korang saya Jika saya salah Tidak Tidak menutup kemungkinan Akan emosi juga Pastinya tentu kan Ini bagaimana sih Caranya supaya Tetap bisa Mengajak anak Agar tidak Ke arah sana Malah menambah Dia makin depresi dok Ya Kunci nomor satu Dalam komunikasi Katang lo Tadi Dalam Keluarga yang sebelumnya Komunikasi kurang Nomor satu Lakukan komunikasi Komunikasi itu Bukan menegur Bukan memarahi Tapi mengajak Bicara Mengajak bicara Dan Katang lo Apalagi kalau Anaknya sudah remaja Kita tidak boleh Menganggap itu Anak kecil lagi Harus Dianjak bicara Sar dewasa Ya karena anak itu kan Juga mengalami Masa pubertas Misalnya dok Itu kan sulit juga Untuk bisa Apa ya istilahnya Dekat Nomor satu begini Bahwa Orang tua itu Harus dinamis Bahwa Bahwa Anak itu Terus berkembang Anak itu Terus bergerak Anak itu Ibaratnya terus tumbuh Tidak boleh Menganggap Anak itu kecil terus Anak itu Selalu Hanya untuk Dimarahi Untuk diatur Tidak kita harus Orang tua harus real Bahwa anak ini berkembang Anak ini Mempunyai talenta Mempunyai passion Yang mungkin berbeda Dengan orang tuanya Harus bisa terima itu Orang tua kan bukan Untuk mencetak Orang tua Memfasilitasi Si anak maunya kemana Nah Kalau untuk dewasa Dan lansia Berarti juga rentan ya dok ya Apalagi lansia Ini kan Wah Pikiran saat dia Terpapar Apalagi Denialnya sangat besar Apalagi sudah tua Bagaimana dok? Cara menghadapinya itu berbeda Kalau tadi anak-anak Harapnya Bantuan orang tua Cara berkomunikasi Kalau orang tua Menghadapinya bahwa Tadi bahwa Oke lah Finansial ini memang sedang Serat Finansial ini memang berkurang Tapi kan bukan hanya saya Banyak orang seperti itu Sekarang ini Mencoba apa lagi? Katanya misalnya Di RT saya itu Kemudian malah Berjualan kuliner Mencoba Itu sangat menguntungkan Di usia pandemi Seperti ini Bahwa Tiap pagi malah saya bisa makan Apa saja Dari tetangga-tetangga saya Itu sesuai menangkan Kalau orang tua ya Ya sudah lah Bahwa Kita menunggu saja Moga-moga ini Segera COVID-nya Toh saya juga Tepuji tidak punya aktivitas apa-apa Saya seharian juga 24 jam di rumah Saya nikmati saja Untuk menikmati Tapi sebenarnya dok Kalau Ini kan Pengalaman pribadi Lansia Seperti kakek dan nenek Sangat senang Untuk bisa menceritakan Pengalaman kepada cucunya Apakah itu menjadi Sebuah pengobatan? Iya Jadi kalau tadi kembali Kalau orang tua Melihat Anak ini Berkembang Dan Kita Topik kebicaraan Menyenangkan si anak Ketika kita menghadapi orang tua Orang tua yang mungkin Sudah agak demensia Ngomongnya berulang-ulang Ya Kita terima saja Kita dengar saja Bahwa Ya memang begitu Kita tidak bisa Kita terima Dan orang tua akan senang Mungkin bertanyanya Sampai 10 kali 11 kali Kita itu kan 11 kali 12 kali Jadi kesenangan sendiri Iya Kita memberikan kesenangan kan Kita senang juga Benar-benar Oke Dokter terima kasih Berarti tentu komunikasi Dukungan dari keluarga Baik keluarga inti maupun keluarga besar Menjadi kunci Salah satu kunci untuk Terhindar dari depresi Sobat sehat Usai sudah Perjumpaan kita Pada hari ini Di program Mario Sehat Saksikan terus Program Mario Sehat Setiap hari Senin Hingga hari Jumat Pukul 10.30 Waktu Indonesia bagian Barat Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya Saya Agil Fredianto Dr. Danar Terima kasih Kami pamit undur diri Tetap jaga protokol kesehatan Dan tetap jaga kesehatan Sampai jumpa Terima kasih